Pemirsa untuk mengantisipasi kekurangan pangan dampak kekeringan akibat pengaruh El Nino yang diprediksi terjadi pada puncaknya Agustus-Setember 2023. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran senilai Rp8 triliun lebih. Anggaran itu akan dikucurkan mulai Oktober hingga Desember. Menteri Perdagangan Sulky Frihasan usai menghadiri Konferensi ASEAN Arsitek di Makassar, Sulawesi Selatan seperti dikutip dari Kantor Berita Antara. Kamis 27 Juli mengatakan mengantisipasi kekurangan pangan dampak kekeringan akibat pengaruh El Nino, pemerintah mulai Oktober sampai Desember akan mengucurkan Rp8 triliun bantuan kepada masyarakat untuk mengendalikan harga-harga. Menurut Sulky Frihasan, guna mengantisipasi dampak kekeringan yang ditimbulkan oleh pengaruh El Nino, pemerintah segera bersiap. Selain itu, kekhawatiran akan kurangnya pangan tentu menjadi salah satu alasan untuk disiapkan anggaran. Kendati demikian, ada beberapa komoditas pangan yang saat ini tidak bisa diimpor seperti gandum dan kedelai, sebab bahan pangan itu semua harus dibeli dari luar negeri. Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Mordijan meminta agar langkah untuk menghadapi dampak cuaca ekstrim akibat fenomena El Nino dioptimalkan, yakni dengan mengupayakan langkah antisipatif dan adaptif.